senjata api ilegal hari ini alhamdulillah telah hadir para narasumber yang pertama yaitu Bapak Kapolda Metro Jaya Irjen Polkaryoto SIK MH yang kedua Wadan Pus Pomat My Gen TNI Eka Wijaya Permana SH yang ketiga Kadis Penat Bridgen TNI Hamim Tohari MA yang keempat Dirumpus Pomat Bridgen TNI Bayu Aji Widodo SH MIP yang kelima Dirkrim Um Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH yang keenam Kapus Lakfor Bareskim Polri Kombes Pol Ari Kurniawan Jati STMSI yang ketujuh Dirumpus Pomat Bridgen TNI Bayu Aji Widodo SH MIP yang kedepan ada Dirbin Lidpam Fik Kolonel CPM Andi Suci Agustiansyah SH serta Wasengdak Intel PMJ Teman-teman, rilis kali ini akan dibuka penjelasan langsung dari Wadan Pus Pomat yaitu Bapak My Gen TNI Eka Wijaya Permana SH yang kemudian akan dilanjutkan penjelasan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Polkaryoto SIK MH serta selanjutnya kami akan menyertakan penjelasan-penjelasan teknis berikutnya untuk itu kami mohon perkenanan kepada Wadan Pus Pomat TNI untuk dapat menyampaikan penjelasan pertama kepada rekan-rekan media pada siang hari Senin 21 Agustus 2023 ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam syahtera yang saya hormati yang saya hormati Burjan TNI Mbanyu Aci Widodo yang saya hormati Kolonel CPM Syakian Donald Meyer yang saya hormati Kompespol Ari Kurnial Wanjati Kabupaten Dalmatfor Puswakor Masya hormati Kolonel CPM Andi Cuci Agustin Asyah Masya hormati Tirpim Ombul Dami Terjaya Pak Hengki Agap Bipin Dr. Andes Museni Kasudit Wasidat Dan seluruh Rekan-Rekan Media Rekan-Rekan Jurnalist yang saya Cintai dan saya banggakan Pada kesempatan ini sengaja Kami Dan Puspom TNI, Anggatan Darat Mengelar PES Conference Yang selama ini mungkin Rekan-Rekan banyak bertanya-tanya Namun dari sisi Teknis penyelidikan sebenarnya ini Belum selesai Masih bersambung Namun karena Daripada Nanti Rekan-Rekan Memberitakan yang simpan siur Sekarang ini disampaikan oleh sumbernya secara langsung Di hadapan Rekan-Rekan bisa melihat Beberapa Barang bukti Senjata Tunggang Pistol Senjata laras panjang Disampaikan ada alat Untuk melakukan modifikasi Berapa Putir Peluru Ini bisa disaksikan oleh Rekan-Rekan semua Dan kemarin Memang ada pemberitaan yang Saya langsung sium ya Dari CNN Yang kurang Pas ya Dan tidak sesuai dengan isi yang diberitakan oleh Beri-beri Pada kesempatan ini Nanti Saya hanya mengantar Nanti yang pertama Kami beri kesempatan kepada Bapak Majen TNI Kaujaya Sebagai wadah bus pom Anggatan Darat Untuk memberikan Bisa saja Kami Tetap Berjalan Dengan Polda Metro Jaya Untuk mengukat Kasus ini Lebih lanjut Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih Kepada Bapak Majen TNI Eka Wijaya Permana Berikutnya Kami mohon perkenanan Kepada Bapak Kapolda Metro Jaya Untuk Kemudian meneruskan Kepada Bapak Dir Krimung Untuk menyampaikan Penjelasan Lebih rinci tentang hal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera Buat kita semua Yang kami hormati Bapak Kapolda Metro Jaya Yang kami hormati Bapak Wadan Tuskom Angkatan Darat Majen TNI Eka Wijaya Yang kami hormati Kadis Penat Brigjen TNI Hamim Tohari Yang kami hormati Brigjen Bayu Aji Besta Rombongan dari Mabes Angkatan Darat Bukankan dari Pus Lafor Jangan sampai nanti salah lagi Identitas palsu Artinya disini Memalsukan kartu anggota Dan kartu-kartu identitas yang lain Termasuk kartu senjata api Mengatasnamakan Pejabat Angkatan Darat Maupun Kementerian Pertahanan Jadi ini identitasnya palsu Oleh karena Dalam kurum waktu tersebut Kami membentuk tim gabungan Dari Pus Pomat Dan juga Kriminal Umum Polda Metro Jaya Sehingga kami bisa Menangkap beberapa tersangka Termasuk tokohnya kami ungkap Di Cianjur pada saat itu Di atas gunung kita tangkap Kemudian Kita kembangkan sehingga kami Bisa menyita 44 Pucuk senjata campuran Artinya disini ada yang Pabrikan, ada yang rakitan Ada yang air gun Maupun air soft gun Nanti akan dijelaskan oleh Dari Pus Ratpor Dari Balistik Metrologi Forensik Menjelaskan masing-masing barang buku tersebut Kemudian rekan-rekan sekalian Kami menangkap termasuk Dua supplier Ini dari kalangan sipil Kita sudah tahan Dan kemudian rekan-rekan sekalian Dilanjutkan Dilanjutkan dalam Pengungkapan berikutnya Kami tetap di backup oleh Pus Pomat Kita bekerjasama berkolaborasi Kemarin entry pointnya Pengungkapan kasus terorisme Yang ada di Bekasi Ternyata dari barang bukti yang ada Hasil analisis kami Bekerjasama dengan Densus 88 Apabila ini deliknya Masuk dalam tindak pidana teror Maka yang mengerjakan adalah Densus 88 Tetapi apabila ini deliknya delik umum Akan poldemi terjaya yang tangani Dan ternyata kami temukan Entry point baru lagi Untuk mengungkap peredaran senjata api Ternyata ada beberapa sumber Penyuplai Senjata api ini Berapa terserah kita tangkap Di Jakarta Baik di Jakarta Semarang dan terakhir Ini bukan hanya penjual ya Termasuk Bengkel modifikasi Yang tempatnya Ini senjata panjang Yang sudah dikonversi menjadi senjata api Jenisnya sejenis mauser Ya ini sudah kita tangkap Dan ke depan kita tetap bersama-sama Dengan Puskomat Berkolaborasi Untuk memberantas Peredaran ilegal senjata api ini Saya kira demikian Secara sikat yang perlu kami sampaikan Dan yang terakhir mungkin Dari kami penyidik menemukan fenomena baru Tapi belum diteliti oleh Karena memang ini belum selesai Yaitu senjata yang kami sita Itu antara upper dan lower me Menurut Penelitian penyidik Ini berbeda Tapi belum diteliti lebih lanjut Karena hari ini sudah kita Rilis Hari ini akan ditindaklanjuti Saya kira demikian Terima kasih kepada Pak Bapak Wardan Puskomate Bapak Badis Penat Bapak Bikjen Tayu Aji Pak Dir Teringkung Polda Metro Jaya Pak Subit, Pak Sendak Pak Orul Pensap dan Sekarang Kasalian kami baru selapor perlu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis berang bukti senjata yang sudah kami terima namun ini masih berlanjut karena dalam pengembangan yang dilakukan oleh Krim Ompol Polda Metro Jaya waktanya masih nambah senjatanya yang bisa kami jelaskan untuk senjata yang kami terima ada 44 ucuk senjata dengan peluru 1138 putih dengan rincian senjata api pabrikan itu ada 24 ucuk yang mana 24 nya ini adalah berfungsi dengan baik setelah kita lakukan ucuk balistik kemudian yang 12 ucuk senjata api rakitan dan yang 8 berfungsi dengan baik dan yang 4 tidak berfungsi dengan baik karena tidak lengkap komponen-komponen yang ada dalam senjata rakitan tersebut kemudian ada 3 ucuk air gun dan ini tiga-tiganya berfungsi dengan baik ada 2 senjata air gun 1 berfungsi dengan baik dan 1 tidak berfungsi dengan baik kemudian ada 3 ucuk senjata angin PCP dengan total keseluruhan ada 44 ucuk di luar daripada yang 25 karena ini dalam masih pengembangan kemudian dari senjata api yang diperiksa itu ada yang 9 mili pabrikannya ada 13 ucuk dan rakitan ada 2 yang 32 mili ada 2 senjata pabrikan dan 10 senjata rakitan kemudian yang 22 LR itu ada 9 pabrikan dan 9 pabrikan saja kemudian dari peluru yang kami periksa 9 mili itu ada 736 butir yang 32 ada 87 butir yang 22 LR 263 butir 5,56 milimeter ada 40 butir dan 38 spesial ada 12 butir dengan total 1138 saya kira itu yang sudah kami lakukan pemiksaan di laboratorium forensik kemudian untuk hal-hal yang lain nanti kita sambil menunggu BB yang sudah ditemukan oleh Krim Umpol dan Metro Jaya kemudian untuk lebih lanjut juga akan kita teliti modifikasi-modifikasi yang dilakukan oleh tersangka yang mana menurut informasinya adalah airgang dimodif menjadi senjata api namun kami secara teknis dari barang bukti yang ada akan kita lakukan penelitian lebih lanjut begitu terima kasih baik terima kasih terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati